Halo, selamat datang kembali di Timeli Channel bersama saya, Hari. Dan kali ini kita akan bahas belly fat dari fat tag yang paling ringan, yaitu tipe BPV3. Oke, tonton sampai habis. Oke guys, kalau kalian suka latihan Muay Thai atau latihan kickboxing, pasti pernah ngeliat belly fat seperti ini ya. Ini belly fat ini biasanya dipakai oleh pelatih kita. Pelatih kita yang pakai di perutnya ya, belly-nya, namanya belly fat, supaya kita bisa latihan memukul, memukul perut di bagian perut lawan. Jadi misalnya bisa aja kita pukul pakai jab, bisa pakai jab, bisa pakai straight, bisa pakai tendangan, bisa pakai tip, bisa tendangan kaki, bisa juga pukul di side body, liver shot seperti ini. Nah, ini memang penting banget sih kalau untuk latihan Muay Thai ya, supaya kita lebih lancar gitu, dibanding kita cuma mukul focus meat atau mukul tie fat, itu kadang-kadang gimana ya, nggak kurang realistif gitu loh kita memukul targetnya ya. Makanya kita perlu memukul belly fat seperti ini. Oke, nah, vertek itu sudah mengeluarkan beberapa tipe belly fat. tipe yang pertama itu namanya BPV-1. Itu terbuat dari kulit. Sudah gitu dia keluarin lagi, diimprove lagi. BPV-2. Dengan konsep lebih ringan. Nah, sekarang dikeluarin lagi. Tipe yang lebih ringan lagi. BPV-3. Ini dia tipe-nya BPV-3. Kenapa lebih ringan? Supaya biar si pemakai atau pelatih kita juga nggak terlalu berat gitu loh pakenya ya. Nggak terlalu berat gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Karena kita kan kalau pelatih kan pakenya lama. Di BPV seperti ini kan dipakai di perutnya lama. Kalau dia ngelatihnya lama, ngelatih banyak orang, pasti dia pakai lama gitu kan. Makanya dia pakai, dikeluarin lah BPV-3 ini. Nah, BPV-3 ini bahannya ini terbuat dari microfiber ya. Microfiber. Ini bukan kulit asli, tapi microfiber seperti yang saya sudah cerita di video-video sebelumnya. Bahan microfiber itu kuat sekali. Ini bukan sintetik leather yang biasa. Ini benar-benar microfiber bahannya itu kuat banget. Dan ini bahkan bisa dibilang lebih kuat dibanding kulit asli. Dan lebih, tidak perlu maintenance-nya lebih gampang lah gitu loh. Lebih gampang maintenance-nya kalau microfiber seperti ini. Nah, sekarang nih kita lihat ya dari desain. Dia tuh ini ada area target-nya nih di sini nih. Area target-nya buat kita pukul. Bisa kita tendang juga. Tendang pakai tip atau bisa juga pakai knee. Sudah gitu di sebelah kanan ini ada lingkaran. Ini tujuannya untuk target. Target kalau kita mau melakukan body shot ya. Latihan body shot. Ini targetnya. Tapi sih yang sering kita pakai mungkin yang bagian tengah sih. Nah, kalau kita lihat nih dari samping. Nah, area yang tengahnya ini tuh padding-nya lebih tebal lagi. Ya, seakan-akan ditambah. Jadi kalau kita lihat nih padding-nya lebih tebal. Jadi, biar trainer kita nggak kesakitan kalau kita tendang gitu. Kalau kita pukul tuh jadi dia lebih ada ya absorb lah ya. Jadi nggak kesakitan gitu. Jadi ini lumayan padding-nya ini lumayan empuk ya. Lumayan empuk tapi nggak terlalu empuk. Karena kalau terlalu empuk nanti sama aja tembus. Tembus ke dalam rasanya. Jadi dia mesti empuknya pas gitu. Nah, ini empuknya pas banget nih. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Oke. Nah, di bagian dalamnya ini nih. Sebenarnya di dalam isinya ini nih. Dia tuh ada, layernya tuh ada banyak banget sebenarnya. Ada layer. Bagian dalam ada busa. Di tengahnya ini nih. Ada seperti rangkanya. Rangkanya tuh keras. Supaya nggak cepat hancur ya. Baru nanti ada padding lagi. Nah, ini nih bener-bener teknologinya si Vertex deh. Kita nggak bisa terlalu tahu ya. Karena itu kan rahasianya dia. Di mana mereka bisa membuat belly pad yang sangat kuat ya. Oke. Jadi di dalam ini ada padding. Bagian yang dikena dengan trainer ya. Yang dipakai. Ini empuk nih. Supaya nggak sakit gitu loh. Jadi terus di dalamnya ada rangka yang keras. Baru nanti ada paddingnya lagi. Foamingnya lagi. Terus di bagian belakang. Ini cara pakaiannya tuh gampang. Dengan sistem pakai feltro. Ini feltro-nya kuat banget. Seperti biasa. Jadi dia udah dipakai. Nuh berapa kali pun juga nggak akan cepat. Pusak ya. Jadi dia tetap nempel terus gitu. Terus nggak. Yang unik juga nih desainnya. Desainnya tuh keren gitu loh. Desainnya ini kayak seakan-akan ini. Kayak sabuk juara gitu. Juara UFC atau One Championship kan. Bentuknya kan seperti ini kan. Kayak sabuk juara gitu loh. Padahal ya ini padahal kan cuma beli pet. Tapi ya ini. Desain uniknya dia tuh seakan-akan ini kayak sabuk juara. Sabuk juara dunia gitu. Keren gitu loh. Nah dia tuh juga ada banyak warna sih. Ada macem-macem warnanya ya. Variasi warnanya ada yang biru di sini. Birunya di depan. Merah di belakang. Ada juga merah di depan. Belakangnya hitam. Jadi macem-macem sih variasi warnanya. Kalian bisa lihat di website kita ya nanti. Kalau kalian pengen tahu variasi warnanya. Oke. Nah sekarang. Kalau untuk masalah jahitan sih. Kalian gak usah khawatir. Di sini jahitannya semua udah oke banget. Kuat banget ya. Kuat-kuat banget. Gak ada masalah nih di urusan jahitan ya. Semua rapis semua dah. Kalian gak usah peduli deh. Kalau masalah vertek mah udah begini deh. Pokoknya kalau masalah craftmanship ya. Oke. Nah sekarang. Saya akan tunjukin pemakaiannya ya. Tunggu sebentar. Oke guys. Nah sekarang saya akan tunjukin nih cara pakaiannya. Gampang banget. Tinggal ditaruh. Perut. Ya kan. Terus pasang velcro-nya di belakang. Udah selesai. Pas. Ditendang, dipukul. Ini aman. Ya. Dan keren kelihatannya ya guys. Karena kan pakai sabuk juara gitu ya. Oke. Kira-kira itu aja sih. Nah. Kalian kalau ada pertanyaan. Kalian bisa kasih leave a comment. Klik like. Dan jangan lupa subscribe. Oke. See you di produk review selanjutnya.